Saudara Polsek Medan Barat masih memburu tujuh anggota geng motor bersenjata tajam yang terlibat kasus perampokan bermodus taburan. Ketujuhnya berasal dari dua geng motor berbeda yang identitasnya sudah diketahui. Ketujuh anggota geng motor tersebut selain terlibat dalam kasus perampokan sepeda motor yang beberapa waktu lalu terjadi di kawasan Medan Barat, juga tercatat sebagai pelaku perampokan di beberapa kawasan berbeda. Kapolsek Medan Barat Komisaris Polisi Ruzi Guzman menyebut, ketujuh anggota geng motor yang kini tengah diburu seluruhnya sudah diketahui identitasnya. Dari pengakuan para tersangka yang sudah berhasil kita amankan dari keterangan-keterangan mereka, tujuh orang ini adalah lima dari geng motor 234 SC dan dua lagi dari geng motor huyot. Tujuh orang ini adalah orang-orang yang berhasil kita identifikasi dalam arti yang diutarakan oleh para tersangka yang sudah kita amankan. Karena ada juga beberapa orang yang turut melakukan namun beberapa tersangka yang sudah kita amankan ini tidak mengenal orang tersebut. Sehingga untuk mengetahui keseluruhan pelaku dari pencurian dengan kekerasan ini tentunya perlu kita amankan keseluruhan orangnya. Dan kemudian tentunya dari hal tersebut bisa kita kembangkan kepada siapa-siapa saja yang turut melakukan. Jadi akan masih banyak lagi nama. Para pelaku yang sudah ditangkap dalam kasus ini terancam penjara selama lebih dari lima tahun. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.